Kita beralih ke informasi lain, Stadion Jalak Harupat Kabupaten Bandung, Jawa Barat akan menjadi tempat laga lanjutan Piala Menpora antara Persela Lamongan kontra Persebaya Surabaya. Tim Green Force nampak sudah berlatih di Stadion Jalak Harupat Rabu pagi tadi. Tim Green Force ini mulai mempersiapkan kondisi fisik serta strategi bermain. Persebaya akan menurunkan beberapa pemain andalannya diantaranya Samsul Arief, Rahmat Irianto, Adi Setiawan serta pemain-pemain andalan yang lain. Laga Persebaya versus Persela Lamongan rencananya akan digelar pada Sabtu 3 April 2021 mendatang. Saat ini Persebaya menduduki peringkat pertama dalam klasemen grup C dengan mengantongi 6 poin, unggul 3 poin dari Madura United yang hanya 3 poin. Sementara Persela Lamongan PS Sleman baru kemudian disusul Persi Kediri yang belum mengumpulkan poin. Kontributor Nusantara TV melaporkan pertandingan ini akan dikawal ketat dengan aturan disiplin protokol kesehatan.